Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di channel vlog berita oke teman-teman hari ini tuh ada kabar berita dengan judul Takut dicerai niya ramadhani belak-belakan tak pernah pegang dua barang milik Ardi Bakri ada wasiat berhasil membina rumah tangga hingga 10 tahun Nia ramadhani ternyata tak pernah memegang dua benda milik Ardi Bakri ini bukan tanpa alasan dua benda Ardi Bakri tersebut tak mau dipegang Nia ramadhani karena ia mengantisipasikan adanya perceraian Pas ke dinikahi Ardi Bakri 10 tahun lalu kehidupan Nia ramadhani memang bisa dinilai berubah drastis pasalnya Ardi Bakri sendiri merupakan putra salah satu penglomera tanah air Karena itu Nia ramadhani pun dilimpahi kekayaan yang tak diragukan lagi Kehidupan Nia ramadhani bahkan terlihat sangat mewah dan mulai penampilannya gak barang-barang yang dimilikinya Tak heran Nia ramadhani pun dijuluki sosialita namun tingkah laku Nia ramadhani justru sering menuai pro dan kontra di kalangan warganet Hal itu lantaran beberapa kali Nia ramadhani ketahuan tak bisa melakukan aktivitas layaknya seorang ibu rumah tangga Karena itu publik bak dibuat penasaran dengan kehidupan Nia ramadhani sehari-hari Meski begitu Nia ramadhani mengaku punya ketakutan jika lo harus bercerai dari Ardi Bakri Maka dari itu Nia ramadhani sampai menjauhi dua hal yang bisa menyebabkan rumah tangganya berujung perceraian Hal itu diungkapkan Nia ramadhani di video IGTV Bersama kakak iparnya Gita Janu mereka menjawab beberapa pertanyaan dari netizen Di antara beberapa pertanyaan tersebut ada yang menyinggung soal kehidupan pernikahan Nia ramadhani dan Ardi Bakri Apa sih tips langgang pernikahan? Tanya seorang netizen Ditanya seperti itu Nia ramadhani sempat ketakutan untuk bicara Pasalnya menurut Nia ramadhani setiap rumah tangga memiliki masalah masing-masing Selain itu Nia ramadhani tegaskan setiap rumah tangga akan selalu ada masalah Aku gak tau takut kalau ngomong kayak gitu jawab Nia ramadhani Soalnya setiap rumah tangga itu beda-beda timpal Gita Janu Menurutnya dan menurut aku gak ada yang namanya rumah tangga yang alus-alus lurus kayak gitu Gak ada masalah itu gak mungkin Ibu Nia ramadhani Walaupun masalahnya berbeda-beda sambung Gita Janu Ia benar ucap Nia ramadhani Menurut Gita Janu ada tips penting agar rumah tangganya langgang Di antaranya yakni saling respek atau menghargai kemanusiaan manusia dan saling menjaga komunikasi Pokoknya harus saling respek lu Lu harus kemanusiakan manusia jadi sama komunikasi tutur Gita Janu Kemudian Nia ramadhani itu belak-belakan membongkar harus adanya saling mengerti sikap pasangan Aku sempat kayak gitu kalau ditanya diem Atau cuman ngomong apa sekarang ini masih lah Menurut aku itu gak menyelesaikan masalah Karena pasangan lu itu kan bukan cemayang Bukan salah dia Tapi salah kamu kenapa gak ngasih tau yang tidak kamu suka Jelas Nia ramadhani Dan pada saat itulah Nia ramadhani lantas membongkar rahasia Bila ia tak pernah membuka dompet dan ponsel milik Ardi Bakri Karena hal tersebut merupakan barang pribadi milik sang suami Bukan tanpa sebab Ternyata kelakuan Nia ramadhani tersebut adalah wasiat dari almarhum ayahnya Lantas Nia ramadhani pun menyadari kebenaran kata-kata dari mendiang sang ayah soal harangannya tersebut Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya Assalamualaikum Wr Wb